Welcome there to explore di balik malam Hari ini gue kembali lagi mengisi tontonan untuk kalian Di sebuah rumah yang terbengkalai Yang berada di kota Bekasi Rumah ini masih banyak sekali meninggalkan properti di dalamnya Bahkan isi di dalam lemari pun Masih tersimpan banyak pakaian yang bergantungan Jadi gini ceritanya Pada tahun 2016 Rumah ini ditinggalkan Lantaran penghuninya bercerai Bisnis suami hancur Istri meninggalkan dengan cara selingkuh Tapi jauh sebelum rumah ini ditinggalkan Ada juga yang pernah menempati rumah ini juga Orang tersebut pun bisnisnya hancur Bahkan sebelum kejadian bisnis hancur Beberapa anggota keluarganya meninggal Entah kenapa penyebabnya Hingga saat ini masih menjadi misteri di tempat ini Rumah ini ditinggalkan begitu saja Sudah 7 tahun lamanya Yang punya pun enggan untuk kembali Seringkali warga mendapat cerita dari orang Yang berjualan melintasi rumah ini Dan tiba-tiba penghuni rumah ini Seolah-olah ada yang memanggil tukang bakso dan membelinya Dan dari pengakuan tukang bakso kepada warga Setelah membeli mangkok pun tidak dikembalikan Akhirnya tukang bakso memanggil orang yang membeli jualannya Karena memang tidak ada yang menyahut Akhirnya penjual masuk ke dalam dan mengambil mangkoknya Isi rumah terlihat kosong dan berantakan Dari kejadian ini Gue tertarik untuk menelusurinya Tanpa bertele-tele Come on Kita sikat Di balik malam Oke kita masuk teman-teman Ini pintu udah kebuka ya Wow Halo Maset Ini udah Hancur lagi Kita tutup ikan Oke Kita masuk Gila Kekil nih Halo Wow Ya salam Masih banyak properti yang ditinggalkan cuy Wow Anyway teman-teman semua Jadi banyak banget tukang dagangan Seperti kayak bakso misalnya Itu diberhentiin cuy Kalau lewat rumah ini Pernah kejadian seperti itu Oke kita masuk ke dalam kamar Ya salam Halo Wow Gokil ya Buset Wah ini ada celana Masih ngegantung segala macem Dan ini ada rembut AC Berarti ada AC nya kah Oh iya ada cuy Gokil loh Masih lengkap sekali cuy Disini banyak banget properti yang ditinggalkan ya teman-teman Gokil Dan gue gak habis pikir ya Kalau rumah yang terbengkalai seperti ini Masih meninggalkan banyak properti itu Kayak sayang aja sih menurut gue Tapi kita masuk ke kamar yang kedua Oke disini ada para botan juga ya cuy Wow Yang tadinya Spring bed ya Halo Kok mendengar kayak di ujung ada suara-suara gitu cuy Halo Ada yang di sini Ada yang di sini Ada yang di sini Ada yang di sini Oh my god Di sini ada TV cuy Dan banyak banget recehan Iya gak sih Serta ada sebuah PC nih Ada CPU Gokil Ada alat fitness juga teman-teman Dan di meja makan ada Wow Unbelievable Ini keren sih Siapa tuh? Oke ini toiletnya ya Halo Halo Ini alat fitness kayak gini Berapaan teman-teman kira-kira Kalian ada yang tau gak? Komen di bawah ya cuy Kalau ada yang tau Dan Di sini juga ada kipas Wow Oh my god Property ini banyak banget Kita ke toilet dulu cuy Kita review Toiletnya ada WC duduk Dan Gue pernah punya pengalaman ya Ketika gue masuk ke WC Di sebuah bak atau ember Itu ada uler cuy Padahal rumahnya modelnya seperti ini Rumahnya sih minimalis ya cuy Tipe 36 kali ini Disini banyak kabel-kabel Ini bagian dapur Kita lihat aja Ada apa aja sih Disokin gitu ya Dan gue mendengarkan tadi Kayak ada suara yang aneh Itu tertuju Di ruangan yang ini cuy Halo Tiring-tiring juga banyak banget Dan berantakan ya teman-teman Asli Dan ini masih lengkap loh Bener-bener masih lengkap cuy Gokil sih ini Bener-bener gokil Ada kotak obat juga Wow Dekat Ada kegaci Ini bagian gudang kali ya Wih Ada mesin cuci loh Oh my god Dammit Ada lantai dua teman-teman Ternyata Tapi harus lewat sini Atau menuju ke sini Tadi sumber suaranya kah Ini mentok disini Disini banyak banget Kayak rongsokan sih Yang kayak gak terlalu digunakan Cuman Disini juga ada kunci-kunci gitu cuy Ini ada kagis Printer Dan sepeda Oke kita mau tujuh ke arah sini cuy Tapi kita juga harus hati-hati nih anjir Horor banget Kaget Gila disini nih Gak sama sekali gua kat cuy Ada lantai bawah Ada lantai atas Yang bener-bener Agak Cek Gua aku ragu ya Kebagian nothing asli gue ragu kebagian loading cuy tapi gue harus beraniin diri oh my god teman-teman ada orang di sini? ada orang di sini? oke guys pencah ini korb banget ternyata di sini gudang ya gudang nantai 2 kayak untuk penyimpanan banyak banget apa sih namanya pakaian atau kain atau sesuatu yang tidak digunakan di rumah ini dan gue gak tau di sini kuat atau tidak tapi kita coba review oke jadi di sini juga ada pembuangan AC ya teman-teman gila di sini pengat banget men baru kerasa nih oh my god siapa tuh halo oh my god oh my god ini ini di sini ada di sini dapur ope ope kita coba gua pikir tadi pocong loh ternyata plastik sampai detik ini gua gak dapet sesuatu hal yang aneh sih cuman serem aja suasananya gitu cuy oke jadi teman-teman semuanya bagaimana menurut kalian pengalaman malam ini di rumah yang terbengkalai yang penuh dengan properti dan sangat menegangkan dan jujur ya teman-teman ya gua gak akan pernah berhenti explore walaupun usia terus berlanjut ya cuy tapi disini gua pengen sampaikan sama kalian bahwa you know right yang namanya explore itu adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan hobi kita bisa menyampaikan sesuatu informasi bahwa di tempat tersebut itu ada apa aja dan kita bakal menggali sebuah misteri entah dulu pernah kejadian apa tapi tidak menutup kemungkinan bahwa sumber suara hal-hal yang mistis atau hal-hal yang berkaitan dengan situasi yang diluar dari akal sehat manusia itu sering terjadi di tempat-tempat seperti ini tadi contohnya gua mendengarkan suara di ujung sana teman-teman ya tapi sekarang udah gak ada tuh lu denger gak kayak ada suara kan anjir nih sekarang suara anak-anak kecil cuy gokil emang oh my god ya salam ya salam halo 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 oh my god oh my god oh my god kata kalian yang ada disini gua cuma pengen explore iya ada sesuatu yang lagi makan cuy tapi dia terganggu look at this bunyi kan iya gak denger gak cuy siapa itu kok kok oh my god ya salam oke jadi teman-teman kurang lebih kayak gitu aja thank you so much for holy support thank you yang udah nontonin sampai detik ini menit ini jangan lupa sempetin komentar di bawah deskripsi dan gua pengen kalian semua simak baik-baik dan ulang dan ulang lagi videonya tanpa gua cut cuy enjoy dibalik malam sampai jumpa lagi salam toleransi dan sejahtera untuk kalian semua bye bye